Kita juga pasti sakit Tidak ada orang sumur hidup sampai mati Gak pernah sakit itu gak mungkin Cuma tinggal berat atau ringannya saja Ada sakit-sakit kata para ulama Yang sifatnya memang umum Allah subhanahu wa ta'ala datangkan untuk umumnya orang Seperti flu, demam Sakit kepala Sakit gigi Ini semua orang kena Umumnya begitu Gak mungkin orang sumur hidup gak pernah sakit kepala Gak mungkin orang gak pernah demam sumur hidup Gak mungkin gak pernah flu, batuk Sudah umum Ini sudah standar Allah subhanahu wa ta'ala datangkan Gunanya, tujuannya untuk memberikan penjelasan kepada hambanya Tentang nikmatnya kesehatan Ada penyakit yang datang disebabkan karena perbuatan hamba itu Jadi ini kita bagi dua Ada yang disebabkan dari diri dia sendiri Ada yang disebabkan dari pendapatan dia Misal diri sendiri begini Ada orang sengaja ugal-ugalan Balap-balap Akhirnya tabrakan Patah kakinya Perbuatan dia sendiri Orang narkotika Sengaja suntik-suntik badannya Dia sendiri Yang buat masalah Pergaulan bebas hamil di luar nikah Dia sendiri bikin malu rusakin namanya Ini gak perlu terjadi Gak boleh ini Allah subhanahu wa ta'ala larang ini Dalam al-Quran Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitan Wala tuhliku anfusakum Jangan binasakan diri kalian Tapi maaf saya gak ingat di ayat dan surah apa ini Tapi jelas ada firma Allah yang berbunyi Wala tuhliku anfusakum Jangan binasakan diri kalian Makna ini kata ulama tafsir Jangan pernah jerumuskan diri kalian Padahal yang merusak nama kalian Merusak fisik kalian Merusak harta kalian Atau merusak martabat kalian Gak boleh ini Gak boleh orang sengaja mempertaruhkan Hartanya Nama baiknya Gak boleh Kita tahu ini bahaya Jangan Gak usah Jangan sama sekali Ngerusak itu Karena itu Akibatnya ada Kita buat sesuatu Akibatnya ada Maka cerdas lah Jangan masuk ke zona yang berbahaya Buat kita Gak Gak boleh sama sekali Jangan binasakan diri Maksudnya jangan binasakan diri Jangan jerumuskan diri pada yang Bahaya Tubuh kita Harta kita Keluarga kita Martabat kita Semua gak boleh Haram dalam Islam Jadi ini harus difahami Dosa ya Gak boleh Kalau bapak ibu Sengaja ngerusak Nama baiknya Mempertaruhkan Hanya karena pergaulan bebas Misalnya Itu haram loh Pergaulan zinanya haram Jedah Masuk ke sana Ngerusak Nama dosa Gak boleh kita rusak Nama baik kita Allah kasih kita baik-baik kok Terhormat Ngapain kita rusak Hartanya Sengaja dimasukkan Pada hal-hal yang haram Seperti orang main judi Gak jelas Dia yang bertaruh Hilang sekian juta Sekian ratus juta Sekian miliar Bertaruh-taruh Untuk apa bertaruh ini Untuk apa kita bertaruh Harta kita lebih baik Kita simpan Pakai pada saat perlu Gak gitu Untuk apa kita jerumuskan Bahaya yang tidak perlu Ini semua maksud Mempertaruhkan rumah tangga Mempertaruhkan fisik kita Ini semua tidak boleh Ini yang pertama Yang kedua adalah Disebabkan karena Pendapatan dia Income Nah ini biasanya Income ini Dia sengaja memasukkan Harta haram Atau syubahat kepada dia Ini jadi penyakit ini Ini jadi penyakit Nah biasanya ini penyakit-penyakit Kronis ini Penyakit kronis Bahaya sekali Apa saja Struk misalnya Atau apalah Penyakit-penyakit berat Ini umumnya Kalau di muhasabah Dari income Dan kalau resep dari kami Kalau dari para da'i-da'i Resepnya untuk sembuh Dari penyakit kronis Bukan medis Bukan medis Ya Coba sodak Jadi muhasabah Kira-kira Kita minta sama Allah Betunjuk Solat Sujud sama Allah Minta di solat tahajud Ya Allah berikan petunjuk Penyebab penyakit hamba ini apa Kalau kita merasa ada cenderung Mengingat pernah kita Punya income yang salah Pernah nipu orang Masalah riba Sodak Niat membersihkan diri dengan itu Itu luar biasa Cepat sekali Karena ternyata ini datang Karena itu perlakuan itu Perlakuan ini kita setebus Ini selesai Seperti itulah Berapa banyak Teman-teman medis yang kaget Dengan sembuhnya penyakit kronis Banyak sekali Dan berapa banyak Penyakit kronis Penyakit kronis Yang tidak bisa ditangani oleh medis Seperti memang Jadi harus difahami ini Makanya Dalam hadis Nabi S.A.W. yang lain Tidak akan beranjak kaki seorang hamba Hari kiamat Sebelum Sejujurnya ditanya empat hal Masa mudanya Dimana dia habiskan Hartanya Dari mana dia dapat Kemana dia keluarkan Khusus harta ditanya dua Dari mana dia dapat Sumbernya hal atau enggak Kemana dia keluarkan Jadi mengeluarkan juga ini Harus ada tujuan Jangan boleh kosong begitu saja Apa ini Foya-foya Atau mendukung maksiat Nggak boleh Diajak temannya Dibiayai temannya Untuk hidup di hotel Berzina Saya traktir teman saya Sodaka Sodakanya salah Salah alamat Nggak boleh Jadi harus diketahuin Maksud juga di dalamnya Ada tiga Ada yang ketiga Saya tadi lupa sampaikan Tapi ada yang ketiga disini Penyebab penyakit juga adalah Perilaku yang kita lakukan Pada orang lain Tapi syaratnya menyakiti Kayak misal kita mukul orang Kita juga nanti dipukul Ada orang menampar Dia juga ditampar Ada orang menendang Dia akan ditampar Namanya Khusus Dalam agama Dalam hukum syariat Allah Pun dibalas yang sama Ada orang tonjok Giginya orang jatuh Dia juga harus ditonjok Resikonya begitu Jadi jangan heran Nanti dia Tabrakan giginya hancur Maudzubillah Jadi dia pernah tonjok orang Jatuhin giginya orang Gimana balasan datang Ada hadith yang mulia Kata Nabi SAW Yang dihasankan Di para ulama Tidak ada Seseorang Yang menghinakan Atau Menyurumun Seseorang pada Sesuatu keburukan Kecuali dia akan ditimpa Hal yang sama Sebelum dia mati Misal gini Jangan sampai ini ya Kalau ada orang Bapak Ibu bilang begini Kamu penjuri ya Padahal sebenarnya Dia bukan penjuri Tuduhan ini Kalau kita gak segera bersihkan Minta maaf sama dia Segala macam Pasti sebelum kita meninggal Tinggal kita akan mencuri Itu sunnatullah Gak bisa dibantai Jangan tuduhkan Sembarangan kepada orang Kecuali pasti Jelas depan mata Ada saksi segala macam Kalau gak Gak usah Dan tidak usah terlalu Berlebihan Seakan-akan Kita tidak punya Tuhan Allah ini mengawasi Kebodohan orang yang menganggap Isifullah bisa ditipu Ini satu pengajian Bisa ditipu semua Makin banyak musuhnya Makin berat Hukumannya Zina sekali Beda hukumannya Dengan 10 kali zina Makin berlarut Seseorang pada dosa Makin berat Hukumannya Makin berat Jadi harus Dikarisbawahi Poin ini Jangan pernah Sakiti fisiknya Orang lain Saya sudah bilang Kalau ibu-ibu dan bapak sekalian Diajak bertengkar Tinggalkan Kamu begini Kamu dulu aja Sudah Terserah Saya benar Ya sudah kamu benar Tinggalin aja Gak usah bertengkar Gak perlu Gak ada gunanya Bertengkar Akhirnya kita emosi juga Akhirnya kita kata-katanya juga kasar Dia kasar Kita kasar Dia dosa Kita dosa Ya Kan rugi Untuk apa bersih tegang Gak usah Kalau kita lewatin saja Mungkin ada sedikit sakit hati Sudah gak apa-apa Tahan Sudah pergi aja Sabar Kita sudah belajar tadi Sabar termasuk Kalau dia bertengkar adalah Terima oh ini Cobaan dari Allah Sudahlah Tinggalkan Ikhtiar kita itu Gak usah ribut Gak usah bertengkar Gak usah Ada hak kita diambil Baik Hak kita kita bisa tuntut Dengan cara Apa yang bisa kita tuntut Ya Jadi tidak usah Habisin umur situ Tidak ada gunanya Sama sekali Kalau sampai seseorang pun Membahayakan Maka bisa saja Ada orang Dia mau bahayakan orang lain Allah langsung hukum Banyak Banyak kasus tertiadi begitu Ya Luar biasa Salah satu kemarin Kita sempat ada acara Pengajian Tabrik Akbar Di Makassar Waktu sudah lagi Sementara berjalan Tabrik Akbar Rupanya ada satu orang Datang Entah Benar atau enggak Tapi mengaku Seperti aparat keamanan Terus kayak marah-marah Gitu Kesannya gitu Subhanallah Baru dia tanya Mana ketua panitia ini Dia lagi di atas motor Entah kenapa Dia sendiri Menggas Motornya jatuh Giginya jatuh Berdara Segala macam Kuasa Allah Kita tidak tahu Ini nama-nama Lebih niat Bahaya sekali Enggak perlu kita masuk Ke zonanya orang lain Sudahlah Jadi hamba Allah Yang patuh Kita jadi diri kita Sendirilah Kita makan Urus diri kita sendiri Enggak usah cari tahu Sesuatu yang dijangkau oleh mata Kalau benar dukung Kalau salah Sekali lagi saya bilang Jangan campur urusannya orang lain Enggak perlu tahu Tetangga ganti AC baru Atau enggak Beli mobil baru Atau enggak Enggak usah Jangan tetangga beli AC Kita yang kedinginan Sudah beberapa kali saya bilang Ada mobil baru Antar Nintip Beli apa itu Biarin dia mau beli apa Biarin dia mau ubah rumahnya Seperti apa Saya-saya Inilah saya Adulang tanya pada saya Ustaz montrak ya Iya saya montrak Enggak apa-apa Bukan aib Kenapa sih Bukan aib Kenapa aja aib gitu Oh malu nanti orang lain Tahu enggak Kenapa memang gitu Enggak ada sesuatu yang salah Enggak ada yang aib Alhamdulillah kita nikmati Apa yang ada Allah kasih selesai Enggak ada sesuatu yang perlu Kita merasa malu Gengsi sama orang Enggak ada ini Bagi seorang mu'min Harus difahami poin ini Kembali ke masalah tadi Jadi ada penyakit Atau penyakit Pasti akan kena semua orang Yang standar Batuk, flu, demam Ya Apalah ya Ini sudah umum Ada penyakit yang tidak umum Nah ini sebabnya tiga tadi Penyakit yang tidak umum Ada sebabnya tiga Bisa karena Apa tadi Penyebabnya diri sendiri Dia sengaja tabrakin orang Dia sengaja jatuh Ada orang begitu Semua sengaja Di Saudi itu kebongkar Ada orang Gara-gara mau jual narkotika Di Saudi Dia sampai sengaja Tabrakin kakinya diriat Sengaja Mobil lagi lewat Dia tabrak kakinya Patah kakinya Diamputasi Pakai kaki palsu Ternyata kaki palsu Dipakai untuk taruh narkotika Ketangkap Rupanya kan Kalau dia pakai kaki palsu Kan lewat-lewat Apa Alat itu kan Bunyi gak apa-apa Punya surat dokter Tapi lama-lama Sudah bersekian lama Dia jalan Polisinya jadi curiga Kok ini orang Bolak-balik terus Biasanya Orang yang kerja di Saudi itu Harus ada izin Dari sponsor Untuk bolak-balik Bolak Ini orang kok Satu tahun Sampai dua-tiga kali balik Tiba-tiba polisi bilang Coba Saya mau perisai kaki kamu Gak tau kenapa deh Polisi pun di wawancara Dia bilang Saya gak tau kenapa Saya mau bilang itu Coba cek kaki kamu Dia bilang ini surat dokter Gak, saya gak mau tau Harus buka Buka ternyata ada narkotika Ada orang gitu Subhanallah Aneh Untuk apa gitu Gak ada gunanya Ada orang juga gitu Di Saudi gitu sama Dia Tangannya Entah patah Dia pakai Gip Kemudian Pas Lewat Bunyi Tapi gak apa-apa gitu Subhanallah Kuasa Allah Dia masuk kamar mandi Kepeleset Jatuh pecah Ketawan ada narkotika Kuasa Mau sembunyi dimana sih Mau kemana kita Sehebat apa sih Sehebat apa Makin kita pasrah kepada Allah Makin kita ikut peraturan Makin kita jadi hamba Allah yang baik Makin enak loh sebenarnya Jangan buat masalah dalam hidup ini Tidak usah buat masalah Untuk apa Itu penyebab diri sendiri Atau Ya Income yang haram Mendatangkan penyakit kronis Atau Mengganggu orang lain Menyakiti Secara fisik Atau kata-kata Semua berlaku pada kita Sudah pernah kita jelaskan Hadis Nabi S.A.W Kamata dinutudan Sebagaimana kau berperilaku Kau pun akan dibalas itu Saya sudah sempat kirimkan kemarin Apa Di Buninis ya Kalau gak salah ada Yang RBT yang sudah direkam Suara Itu diantaranya ada Yang kita rekam Dan memang Disengaja disebari Untuk menjadi dakwah Jadi pada saat ada panggilan masuk Itu memang panggilannya itu Termasuk hadis tadi Balasan perbuatanmu Selalu dengar Ingat Kamata dinutudan Sebagaimana kau berperilaku Kau akan dibalas yang sama Hari ini kau gunjing Kau akan digunjing Besok Hari ini kau fitnah Besok kau akan difitnah Hari ini kau mukul Besok kau akan dipukul Tidak bisa lolos Gak bisa lolos Jangan buat Gak usah masuk ke zona itu Baik Kemudian tentu berhubungan juga Kena masalah sakit Pelajaran yang kita ambil adalah Nabi S.A.W bersabda Dalam sebuah hadis Allah tidak turunkan penyakit Kecuali Allah datangkan Obat bersamanya Jadi Tidak benar itu Pernyataan yang mengatakan Penyakit ini tidak ada obatnya Itu mungkin penelitian sementara Para medis Kan banyak Penyakit yang dulu dianggap Tidak ada obatnya sekarang ada kan Tapi yang jelas Kita sebagai seorang muslim Tahu Tidak ada penyakit Kecuali ada obatnya Itu hadis suhi Allah tidak menurunkan penyakit Kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya Maka Berobatlah wahai hamba Hamba Allah Berarti kita tidak boleh vakum Setelah berobat Tidak Saya tidak mau minum vitamin sekarang Karena Saya pikir Apa namanya Tidak usahlah Tidak perlu Padahal sebenarnya dia perlu Kenapa tidak dipakai Konsumsi Tidak ada masalah Selama bahannya halal Tidak ada masalah Ini kaedah penting dalam masalah pengobatan Tidak ada penyakit Kecuali Allah turunkan bersamanya Kecuali Allah turunkan bersamanya Obatnya Ini pasti Tidak mungkin tidak Lalu kata Nabi SAW Dan berobatlah wahai hamba Hamba Allah Ikhtiar Silahkan Ingat Siapa yang bergerak Dia yang dapat Itu pepatah bahasa Arab Artinya Menghayal orang mau dikenal Orang mau berprestasi Lalu tidak ada hasil Tidak ada karyanya Menghayal Dia mau sembuh Tapi tidak ada ikhtiarnya Menghayal ini semua Gimana caranya Mau menikah Tapi tidak ada ikhtiar Berdoa Berusaha Memperbaiki namanya Ya Orang pasti akan mau Kan gitu Hambutnya ikhtiar Dan orang yang tidak ada ikhtiar Ini menghayal Mau jadi orang Punya nama Tidak mungkin Mustahil Yang bergerak Dia akan dapatkan Dalam bahasa Arab Yang lain dikatakan Taharak Fa'inna fi haraka Bergeraklah Beraktifitaslah Berusahalah Berkreasilah Karena Di gerak itu Di kreasi itu Di kreatifitas itu Ada berkah Asal baik Allah insyaallah akan kasih Yang lain dikatakan Terima kasih